Pemulangan pemuda berinisial F yang diduga menyebarkan video hoax soal Jaksa menerima suap kasus Rizik Syihab dipulangkan pada Senin 22 Maret 2021 sore kemarin. Terduga dipulangkan setelah hasil pemeriksaan menunjukkan pemuda tersebut tak terlibat dalam kasus video hoax soal Rizik Syihab. Berdasarkan keterangan terduga pelaku tersebut, akun media sosialnya telah diretas dan digunakan untuk menyebarkan video hoax tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman oleh tim kejaksaan, yang bersangkutan F telah dipulangkan karena tidak terbukti sebagai orang yang menyebarkan hoax tersebut. Akun daripada yang bersangkutan telah diretas oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab yang masih dalam pencarian. Berarti orang ini sudah dibebas? Sudah, sudah dipulangkan tadi sore, karena tidak terbukti sebagai orang yang mengupload, orang yang menyebarkan hoax itu, tetapi akun yang bersangkutan telah diretas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.